Intro Rasulullah SAW pernah bersafdak Nanti di surga ada pintu khusus, pintu istimewa Yang masuk juga orang yang khusus Yang masuk juga orang yang istimewa Pintu surga itu banyak Ada pintu umum, pintu utama Kalau kita masuk surga lewat pintu yang umum, pintu yang utama Iya, panjang antrian Kita sholat, yang lain juga sholat Maka lewatnya pintu utama Yang lain puasa, kita juga puasa Kita zakat, yang lain juga zakat Kita harus punya keistimewaan Kita harus punya ciri khas Sehingga dengan kemuliaan tersebut Kita tidak ditakdirkan oleh Allah untuk lewat Pintu yang umum, tapi lewat pintu yang khusus Maka salah satu pintu khusus untuk kita masuk surga Itu adalah disebut dengan darul faroh Kalau banyak puasa disebut dengan babu rayyan Yang ahli puasa punya pintu khusus namanya Babu rayyan Tapi orang yang senang Tidak ada orang bisa masuk darul faroh Kecuali mereka yang dimampukan Dimampukan oleh Allah SWT untuk turut Membahagiakan perasaannya Yatim dari kalangan muslimi Ini beliau-beliau Ini pintu surganya kita Maaf, tadi ini ditampilkan Bukan dengan niat apa Barangkali kita tetangganya Tidak tahu kalau itu anak yatim Pintu surga di depan mata Kita tidak tahu Maka sudah menjadi kewajiban Kepatutan Kelayakan Buat kita untuk mengopini mereka Bukan hanya setahun sekali Mereka hidup setiap hari Butuh makan setiap hari Butuh sekolah setiap hari Butuh biaya setiap hari Ada pun ini adalah Seremonial Ini adalah Sifatnya memperingati Bulan Muharram Yang didalamnya ada hari Ashura Tapi lebih daripada tujuan kita adalah Bagi kita yang tidak mengenal Oh ternyata tetangga saya Adem Nasibnya tidak seberuntung saya Saya harus peduli sama mereka Kenapa? Kalau saya peduli kepada mereka Allah Jadi kita dipedulikan oleh Allah SWT Di akhirat Oh ternyata Selama ini yang main-main Sama anak saya ini adalah Yatim Saya tidak tahu Musat kepalanya saja Pahalanya besar Setiap halai rambutnya Bermilai banyak pahala Dari Allah SWT Kita butuh itu Dari Allah SWT Rambutnya anak yatim Itu adalah sumber pahala Dari Allah Sumber ridho dari Allah Sumber ampunan dari Allah Sumber halalnya Allah Maafnya Allah Atas segala kesalahan kita Sumber dari ijabahnya Doa-doa kita Jadi kita yang butuh Maaf kita yang butuh kepada mereka Bukan mereka yang butuh kepada kita Karena beliau-beliau adalah pintu surga Kalau kita saja masuk surga Karena mereka Gimana mereka? Ini khusrutan Bukan di sini Kalau maaf Doa-fa Dengan kita peduli sama mereka Kita masuk surga Dengan sebab mereka Gimana doa-fanya? Gimana doa-fanya? Maka yang tidak heran Kalau Nabi mengatakan Yang pertama kali masuk ke dalam surga Adalah doa-fa Sudara wal-masakir Bagaimana mungkin Doa-fanya masuknya belakangan Sementara orang yang masuk surga Berkat mereka masuknya duluan Gak mungkin pintunya di belakang Yang masuknya di belakang Bisa harus di belakang Makanya Kedora wal-masakir Maaf Kau doa-fa Dipersilahkan oleh Allah Untuk masuk surga terlebih dahulu Karena mereka akan menjadi pintu surga Buat yang lain Jadi kita yang butuh sama mereka Kita yang butuh sama mereka Jangan salah faham Jangan salah faham Allah berkirman dalam Al-Quran Mereka yang menelantarkan Nasibnya anak yatim Nasibnya anak yatim Bukan hanya walinya yang menelantarkan Tapi kita yang tahu Mereka yatim Yang butuh Uluran tangan dari ibadah kita Kita gak berguli Dan kita cuek Acu-ta'acu terhadap Apa yang menjadi Di belakang hidupnya mereka Hajat hidupnya mereka Mereka Kita termasuk Di antara mereka Yang menelantarkan Agama kita sendiri Walau Ya'udhu Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah S.A.W. Pernah bersabda juga Anawaka Bindu Yatim Mika Hati Di Kirjanda Kerubukanku Dengan kerudukan Orang yang nanggung Beban hidup Yang anak yatim Seperti dua jari ini Nanti di surga Kita masuk Surga yang kita cari Rasulullah Bayangkan Sama seperti anak Yang lima tahun Misalnya Gak pernah ketemu Orang tuanya Sekali pulang ke rumahnya Gak ada orang tuanya Walaupun semuanya ada Tapi gak ada orang tuanya Tampak Kelibatan